Intro Keasikan berwisata memang kadang terganggu dengan ulah oknum-oknum yang bertindak melanggar aturan hukum. Namun bagi masyarakat pedesaan, berwisata bisa tanpa biaya. Seperti di kawasan Kampung Cisepan, Desa Sesepan, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukapumi, Jawa Barat. Anak-anak dengan senangnya bermain air di sawah dan memandikan kerbau. Agar tidak kepanasan, mereka mengenakan caping dari bambu yang khas. Karya Tangan Terampil Abah Ohim, Pengrajin Caping Bambu Abah Ohim sudah 20 tahun lebih menjadi pengrajin caping bambu. Caping-caping buatannya itu kemudian dijual keliling atau dibuat berdasar pesanan. Dari keterampilan tangannya itu, Abah Ohim bisa menafkahi istri dan keempat anaknya yang kini sudah dewasa. Untuk memperoleh bahan bambu, Abah menebangnya sendiri di hutan yang lokasinya cukup jauh dari kampung. Tak pernah ada kata lelah dari mulut Abah. Bambu dari hutan langsung dibawa pulang untuk dibuat caping. Cucu Abah yang bernama Sakti langsung ikut membantu. Sakti memang tinggal dengan Abah di rumahnya yang sederhana, sementara orang tuanya merantau ke daerah lain. Ditemani sang cucu, pembuatan caping menjadi sangat menyenangkan bagi Abah Ohim. Ia dengan terampil menganyam bagian atas caping yang telah disesuaikan ukuran kepala, berulah rangka bawahnya. Jadi sudah terbentuk, rangka diikat dan dirapikan. Kebutuhan hidup Abah dan istrinya memang tak banyak. Ditambah lagi anak-anak sudah mandiri, tapi Abah butuh uang yang lebih banyak agar bisa memperbaiki rumahnya yang sudah reot, nyaris ambruk. Sayangnya, usia Abah yang mendekati 70 tahun berpengaruh dengan daya tahan fisiknya. Abah kerap sakit-sakitan. Oh, Abah ini memang tidak benar. Tadungnya diberatakan seperti ini, Abah. Sekarang jadi jantan malah. Penyakitnya namanya lambung yang darah tinggi, dramatik. Dia seorang jantan tahu ya. Tempat-tempat seorang jantan teman itu. Kejadian namanya itu... Seorang jantan tempat susah gitu. Seorang jantan tempat itu di jalan tudung. Dan aku hiji dari itu. Atau dipasarkan dalam koko bumi. Banyaknya nakamu, dipasarkan karena obat. Karena obat tungkut, sedih gitu. Tapi di bumi tidak ada naun gitu. Ah, dipasarkan karena tidak ada asing kong. Semuanya sangat kurang kali. Kita beli beras. Biar mata selamik. Ayam merenang. Maka etang dah. Lambung darah tinggi. Ramatik. Kamu ini ramatik apa ini? Dua tahun. Sampai dirasainya ada di kampung. Jaman semua. Caping bambu buatan Abah dijual seharga Rp15.000 saja. Agar laku terjual, Abah sengaja berjualan di sekitar sawah atau kebun. Dikala orang sedang banyak bekerja menggarap lahan. Ya kan, turun. Aduh. Berapa? 15 ya. Ya, enggak karena pemulangan ya. Tidak aja. Terima kasih ya. Jika hari sedang terik, caping bambu milik Abah sudah terjual. Begitu pun ketika masa liburan sekolah. Ketika anak-anak dari kota banyak yang pulang ke kampungnya. Keuletan Abah Ohim mencari rezeki, kerap kali memancing rasa kagum sekaligus iba para pelanggannya. Bah, tudungnya berapa? 15. 15. Ya, mau beli satu ya. Ah ya, tadungnya anak-anak sepuh. Terus naik mengambil bambu. Terus di rumah dipotong. Dihuah, diraut. Malam-malam dianyam. Panik salut aku dibak. Sengah malam bikin tudung. Meski demikian, tidak setiap hari caping anyamannya bisa laku terjual semua. Kalau sedang sepi pembeli, tak ada uang yang bisa dibawa pulang untuk membeli beras. Terpaksa mereka harus menahan lapar. Titik terendah dalam hidup Abah terjadi ketika istrinya Ma'i'i sakit. Sementara, hanya satu caping bambu yang laku terjual. Uang yang tak banyak itu lalu dibelikan obat. Sementara untuk mengganjal perut, mereka terpaksa makan singkong, bahan membuat getuk dagangan Ma'i'i. Dengan kondisinya itu, Abah kerap kebingungan. Harapan untuk memperbaiki rumah yang semakin reot sepertinya mustahil. Abah dan istrinya hanya bisa pasrah dan berdoa. Terlebih, ketika terjadi hujan badai. Berharap agar rumah mereka bisa bertahan. Kita dibangun dari, kita tidak menemukan rejeki. Kita tidak kumpul. Kita tidak kumpul. Kita tidak sabar. Kita tidak terlalu locor. Kita tidak menggunakan pekerjaan. Kita tidak menggunakan obat. Kita tidak cukup. Kondisi rumah Abah Ohim yang rusak di sana-sini dan nyari seroboh itu, justru jadi bahan olok-olokan orang yang lewat. Abah dan emak hanya bisa mengelus dada ketika ada orang yang menyebut rumah mereka layaknya rumah kelinci. Padahal ejekan dan hinaan adalah perbuatan yang tidak baik dan bisa berdampak buruk. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Jika ada seseorang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui ada padamu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Akibat buruk biarlah ia yang menanggungnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Bapak sayangnya di Belum yang ini. Apabila kita melihat rumah itu, berguna dengan rumah ini, karena ada orang yang bergerak ini. Kata-kata dari ketahui, explains kekakuan seperti ini, terdapat aman, yang benar-benar kelinci. Yang benar-benar kemurusannya. Terdapat orang yang bergerak dari belumatnya dan belumat. kekakuan yang bergerak ini hati di tempat kelinci. ada yang cinta pada anak lancina ilpan gini atau ibu ma puri kena pikiran kena cinta sama sabarwe cinta gitu maa makai benduk mua bebas gitu bebasaneng terlalu benduk, terlalu jalan memulai benduannya dulu bebas gitu oja juga punya kekurangan fisik hingga jalannya pincang menyulitkannya untuk mencari pekerjaan lain yang berpenghasilan lebih besar cacat kaki yang diderita oja berawal saat dirinya masih bayi oja yang kala itu sakit panas dibawa ke Bogor untuk mendapat pengobatan setelah disuntik, sakitnya sembuh tapi entah apa penyebabnya sejak saat itu, kaki kanannya tidak bisa berkembang lagi hingga saat ini, mak ii masih merasa menyesal setiap melihat oja yang jalannya terpincang-pincang diurut diurut diurutnya tegiatnya nanya nanate ciriik tegiatnya diurut ah cuman satu orang masanya obat beli obat segedikitu kan terus diurutkan ah tegang waj udah iya meron obatnya, kak dia naik meneng kaluhur tak diturunkan aja enak sehingga atas wajibnya pas bawa tau lalu tidak cuman lagi tidak jalan tidak sehingga tawir gitu. Ya ini ngeliatnya Umi, sop sedih. Sop cerih ke. Enaknya sop sedih, sop cerih ke. Ya apa ya, Umi? Mana Umi? Ya kalau minder sih pasti ada, namanya nyebut kurangan. Tapi mau gimana lagi mengudah keadaannya seperti ini, ya saya terima aja. Iya syukuri. Ya kalau mengganggu sih enggak. Ya biasa aja aktivitas, cuman kalau jalan jauh enggak kuat gitu. Apalagi kerja berat-berat, saya enggak kuat. Karena ini kan lemas. Untuk membantu Abah menambah penghasilan, emak ii berjualan getuk keliling yang dibuatnya sendiri. Harganya seribu rupiah saja per potong. Kalau sedang laris, emak bisa punya pendapatan 30 ribu rupiah bersih. Sayangnya, kondisi fisik emak juga sudah melembah. Ditambah lagi dengan penyakit lambungnya yang kerap kambuh, membebani hidup emak ii sehari-hari. Jualan apa, Mi? Kayak gitu. Boleh cobain dulu? Boleh. Apaan ini, Mi? Enggak enak. Cari, Mi, enggak apa-apa. Ketua, Mi, enggak? Jajah itu enggak apa-apa. Ketua, Mi, enggak? Semuanya, dia gemetan dan diubah. Dia berjaya, aku belajar, tapi diubah. Saya masih mendapatkan kepercayaan. Mak Ii selalu ingat dengan tetangga sekitarnya Terlebih lagi dengan mereka yang hidupnya lebih sulit Dan dalam kondisi sakit Setiap ada dagangan getuknya yang tersisa Mak Ii tidak segan-segan untuk membagikannya sebagai sodako Kemiskinan tak membuat Mak lupa berbagi Bahan utama getuk, singkong, sering dibawakan oja dari kebun Mak tinggal mengolahnya saja Dibantu cucunya yang besar, Desi Mak menumbuk singkong yang sudah direbus sampai halus Lalu mengiris gula merah serta memarut kelapa Selanjutnya, Mak menuang gula pasir dan pewarna ke singkong yang telah ditumbuk Dan diaduk-aduk agar tercampur rata Terakhir, Mak tinggal menaburkan parutan kelapa ke atas getuk Getuk pun siap untuk dijual Abah Ohim dan Mak Ii adalah contoh pasangan hidup yang bersemangat baja Mereka tak kenal lelah bekerja demi menafkahi anak dan cucunya Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini Barang siapa bekerja untuk anak istrinya melalui jalan yang halal Maka bagi mereka pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah Hadis Riwayat Bukhari